Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars buat kalian yang pernah ngikutin video-video gue bertahun-tahun yang lalu sebenernya gue tuh sempet ngebangun sebuah mobil yang mobil itu adalah mobil klasik gue suka banget sama mobilnya karena mobil ini adalah the most iconic car yang menurut gue paling lucu yaitu adalah VW Kodok tahun 1965 aslinya tahun 1963 yaitu VW yang lebih akrab dikenal dengan VW below gue coba bangun ternyata memang apa boleh dikata harus jujur gue bukan ahlinya VW makanya gue pindahin mobil tersebut ke bengkel tempat aslinya VW dan hari ini gue udah ada disini untuk ngeliat progresnya yang konon katanya udah disiapin chat jadi emang kita bekerja sama karena gue juga bisa nge-chat jadi gue pengennya bengkel ahli VW ini khusus nyiapin bodi aja selanjutnya pengecetannya dibawa ke Seven Stars hari ini gue akan ngajak kalian ngeliat progres VW gue yang udah dibangun di dapur mobil 2 oke ini adalah bengkelnya ini dapur mobil 2 yang pertama ada mobil ngejogrok VW varian sedan coupe sorry bukan sedan dan kita fokus dulu ke mobil gue yaitu VW kodok yang ada disatu ini mobil gue sekarang di sebelah gue udah ada bang murfi bang murfi yang tidak mau disorot mukanya karena karena satu dan lain hal karena satu dan lain hal bang lu mantan player ya mantan playboy nih bang ceritain dikit dong bang ini kemarin udah diapain aja bang mobilnya oke jadi yang pasti pada waktu mobil ini masuk ke kita banyak sekali kita lihat terjadi perubahan-perubahan bentuk ya padanya karena memang ini diminta untuk balik lagi ke original nah kita kembalikan jika rekondisi seperti sesuai dengan aslinya dulu oke apaan aja tuh bang yang udah ini diantaranya yang kita lakukan perbaikan tuh adalah fender depan belakang fender nih ya kanan-kiri fender depan belakang kanan-kiri kemudian pintu kanan-kiri kemudian kap bagasi kap mesin pilar kaca depan pilar kaca belakang oh iya kemarin sempet agak kecil tuh ya pilarnya gitu iya kemarin pilar kaca depan itu kiri dan kanan agak berubah berubah ya agak belesek ke dalam sehingga kita tarik lagi keluar untuk sesuai dengan bingkai kacanya oke terus ini sekarang udah siap nih ya sekarang ini kita sudah mendekati kira-kira sekitar 90% sesuai dengan bentuk aslinya dia tuh udah enak tuh dalam-dalam juga udah bang ya ini bernya udah lempeng ya bang beras udah lurus beras udah lurus ya nah subuh depan subuh belakang udah lurus ini penting banget yang kayak gini bang kalau bentuk ini bang baknya ini aslinya dia itu akron dalam asli asli ya gini ya itu tidak bisa dibuat lah untuk yang ini nggak bisa ya bawaan mobil ya udah ini tahun 59 ini malah 59 59 oh ternyata gue malah ngaco gue kira 59 59 gila klasik ya produk 19 59 kita lihat udah mulus sih bodi-bodi udah oke semua udah lempeng udah mulus lubang kenal pot udah juga ya bang ya sudah jadi beginilah kurang lebih mobil VW kodok gue oke kita masuk ke sini kita tur bengkel sekarang tuh tadi udah lihat mobil gue sekarang masuk ke tur bengkel oke nah ini kita masuk ke ruangan sebelumnya bukan open lah ini ini hanya ruang untuk ngecat ruang untuk ngecat ruang untuk ngecat ruang untuk ngecat ini dilengkapi juga dengan lighting dan lower oke nah ini yang lagi disiapin apa ini bang ini ini mobil klasik juga nih ya tahun berapa bang ini perkiraan saya mungkin sekitar tahun 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 Ini memang tidak ada atep ya? Tidak ada, bukan ada atep. Ada safari, kanvas. Ini dilengkapi dengan pipa pilar saja. Oke, ini sudah siap kurang lebih ya? Ya sudah. Kita akan langsung naik cat lagi. Masih finishing pengecepan. Oke, kembali lagi bang. Berikutnya kita lihat sebelahnya yuk. Kita masuk. Jadi mobil saya kemarin sempat di sini bang? Ya, mobilnya Nova. Kemarin sempat kita benahi. Pada waktu restorasi posisinya di sini. Dan sekarang ini sudah digantikan dengan unit yang lain. Yang juga dengan nasib yang sama. Yang juga sedang kita restorasi. Nah yang sekarang ini tipunya adalah 1300 sliding roof tahun 1966. Oh ini asli ya? Ya, ini sliding roofnya asli. Terus kemudian yang warna putih ini 1500 tahun 1967. Nah kalau yang di sebelahnya itu. Mana lagi nih? Nah kalau yang di sebelah ini civilian jeep atau CJ-7 yang biasa kita kenal. Tapi ini tipenya CJ-8 scrambler. Ya oke. Ya, tipenya scrambler single cabin. Nah ini sementara kita sedang memenahi bodinya dulu nih. Bodi. Bodi kita sedang restorasi. Firewall bagus tapi ya? Firewall bagus. Utuh. Tidak ada cacat sama sekali. Hanya kemarin di bagian bawah saja yang kita las. Lebihnya utuh. Untuk apa namanya? Panel bodi. Balai lihat ya? Ya. Ini sudah selesai ngelas ya bang? Sudah selesai ngelas. Kita lagi proses dempul nih. Hmm oke. Ini bang ini menarik nih. Lu kerudungin apa ini? Ini yang dikerudungin. Ini temennya Rahayu nih. Ini temennya Rahayu nih. Oke untuk sementara ini yang sekarang kita lihat adalah Foye Golf MK1 tahun 1978. Yang kita benahi atau kita custom dari 4 pintu menjadi 2 pintu. Oh ini bikinan ya? Iya. Tapi dengan dimensi yang sama. Seperti aslinya untuk yang 2 pintu. Oke. Oke. Untuk restorasi sekarang ini kita custom. Kita kasih sliding roof ya? Oke. Atau mungkin sunroof ya? Oke. Nah ini bisa di... Ini bisa dimainin gak? Ya bisa dimainin nih. Oh puter dia ya? Hmm. Wih kokil. Puternya manual ya? Manual. Karena memang tahun itu tidak ada yang elektrik. Oh gitu ya? Tahun itu belum ada tuh elektrik. Belum ada elektrik untuk pipo ini. Jadi memang ini sengaja dibuat seperti aslinya. Kita menggunakan yang engkol atau manual pergerakan. Tapi gini. Aslinya harusnya besi gak sih kalau yang manual? Aslinya besi. Aslinya besi ya? Aslinya besi. Ya tapi manis juga sih. Lucu sih. Aslinya moonroof ya? Aslinya moonroof. Tuh. Aslinya moonroof. Oke. Mobil ini kita lengkapi juga. Ini terpaksa kemarin kita ini swipe. Karena yang aslinya kemarin hancur. Ini sebentar kita swipe. Wih kokil. Toyota Starlight Turbo. Starlight Turbo ya? Oke. Matic. Manualnya. Oke. Tuh. Ini sekarang kita lagi itu dulu. Ini ecunya ntar pakainya standar apa gimana? Pakainya standar aja. Standar aja. Nah ini kita lagi nyari setting kabel dulu. Wih kok. Bicara minggu depan mungkin mau kita hidupin. Ini project ini Bang. Kalau kita bicara sampai normal ya. Enggak diburu-buru biasa aja. Berapa lama sampai total beres di mesin aja? Untuk mesin sendiri kurang lebih sekitar 8 bulan lah. 8 bulan total beres. 8 bulan baterai muka transmisi ya. Iya. Budgetnya berapa sih Bang? Yang di luar mesinnya ya. Jasa gitu. Body apa mesin? Maksudnya? Jasa mesin. Mesin. Swipe kabel kabel. Ini sampai nyala. 10 juta. 10 juta ya? 10 juta. Jasa ya? Jasa. Di luar mesin, spare part ya? Di luar spare part. Iya. Itu jasa udah nyalain. Udah apa, segala macem bersih-bersihnya. Jasa setting. Jasa setting ya, naik radiator gitu ya. Dudukan radiator nya. Semua sampai komplit aja sampai mobil jalan. Enjin mounting gitu ya. Sudah. 10 juta. 10 juta. Sebetulnya yang ngerjainin orang balap. Montirnya balap. Wih. Mau yang kali? Mau yang dulu. Santai dulu. Jadi terus lagi. Oke lanjut bang, ini sebelah kanan ini mobil apa nih bang? Oke, sekarang ini yang kita lihat, calang sepuluh tahun 1973-74 73-74 ya? 73-74 ya Nah ini agak sedikit berbeda dengan tampilan yang sebelumnya Kalau yang ini lampunya biasa, lampu berdiri kita nyebutnya Kalau yang sebelumnya tadi lampunya beluk Oh ini lampu berdiri nih? Ini lampu berdiri, tipenya agak lebih modern nih kalau yang sekarang 13-03 begini semua ya? Oke tampilan begini, terus kemudian kalau yang ini 13-03 ini dilengkapi dengan dashboard Oh ini dashboard? Ada dashboard, kemudian kaca melengkung Kaca depannya melengkung? Iya Tapi bodi atep sama gak sih bang? Bodi atep secara globalnya sih sama Oke Sama aja 13-03 ini banyak yang mantap Tidak Nah ini tipe safari Safari ya? Kita biasa kalau di luar sana nyebutnya Tings 181 181? Iya Tahun berapa? Ini tahun 1972 versi Jerman Oh ini Jerman ya? Ini versi Jerman Yang gak ada scoopnya ya? Scoop itu kita sebutnya Mexico ya Mexico Safari Tings 181 Mexico Kalau ini Jerman Oh ini Jerman ya? Oke Ini udah jadi ya? Lagi persiapan? Lagi persiapan, finishing Oke Wah gil warnanya cakep banget nih Warnanya apa nih bang? Kita nyebutnya Putih Pasir ya Putih Pasir? Iya Kalau di sampel color itu kita nyebutnya Putih Pasir Eh ntar dulu bang, sebelum ke chassis Ini ada yang cakep banget nih Ini VW yang gue demen banget nih Dari tadi gue udah melototin aja nih Oke Ini apa nih bang? Ini kita nyebutnya varian sedan Kalau di orang-orang kita ya Orang lokal nyebutnya varian sedan Oke Tahun berapa bang? Minggu 500 tahun 67 67 1967 1967 Nah ada beberapa varian lain Seperti yang Coupe dong nih Coupe ya Iya Varian coupe Iya betul Ada yang square back Ada yang notch back Nah ini tipe sedannya nih Ini sedan ya? Sedan setir kiri Oh iya Oh iya pemirsa Setir kiri netizen Asli ya? Asli Perubahannya Asli Terus ini berikutnya ini apa bang? Kalau yang kita tutup sekarang ini adalah sasisnya dari VW Kodok tahun 1961-1982 Ini sasis nih Ya ini sasis Wih dih Ini kita lakukan dengan cara kita pisahkan antara bodi dan sasisnya Oke Sekarang kita sedang proses finishing untuk bagian sasis Oke Kita maksudkan disini adalah untuk pemasangan instalasi rem Transmisi dan Pembatas antara bodi dan sasis kita taruh yang disebut dengan namanya karet balon Ini karet balon ya? Nah inilah yang membatasi antara bodi dan sasis Oke Ini apa gearboxnya nih? Ini untuk transmisi atau gearboxnya Oke Ini udah siap nih finishingnya apa nih cat? Siap ini finishingnya anti karet dan cat kemudian di clear coat Oke Jadi udah aman banget ya Udah aman Udah bebas karatnya VW Kalau ini tromolnya tadi apa ini bang finishnya? Tromol nggak Aslinya itu kita bersihkan Oh gitu ya Itu warna aslinya tuh Nggak dikasih anti karet lagi gitu ya? Nggak dikasih Udah memang Sama gearbox juga ya? Gearbox juga cuma dibersihkan lagi Luar biasa Ayo bang kita lihat lagi bang Yang biru ini apa nih bang? Yang biru ini Tivo 1300 tahun 1969 1369 Dengan custom style nya Kita Californian look Dengan gaya sedikit caper lah Kemudian ditambah beberapa aksesoris Kayak telek misalnya kita pakai Porsche 2 liter Ya teleknya Porsche Kita nyebutnya Porsche 2 liter Oke Fajib Mesin standar? Udah mesin udah banyak perubahan juga Kita lengkapi dengan 4 barrel Delorto Oh lihat dong pak Oke Delorto Delorto Kayak karbunya PS pak Emang perusahaan itu ya Yang mana tuh? Jadi dengan ini Oh iya Ya kiri kanan Oh iya tuh Oke kiri kanan Kemudian kita backup juga dengan AC Oh ini udah pakai AC nih? Ini udah pakai AC nih Konfesor AC nya Ini mesin sama mama gue? Mesin ini kita sudah backup jadi 1800 Oh Oke Aslinya cuma 1300 Aslinya cuma 1300 Aslinya cuma 1300 Ya 13.03 Ya 1300 ini 1300 1300 1300 ini Tiba Tiba Mana lagi nih Mana nih Yuk Ini apa nih? 1303 13.03 Kaca melengkung Dilengkapi dengan dashboard Terus Oke Kemudian kita kasih juga velc racing yang apa saya juga kurang begitu tahu Ini velc racing yang BBS kali ya? Ya BBS Air S kalau nggak salah ya niputnya Atau apa tadi? Terbiasa apa namanya tadi? Mesh Oh mesh Wih gila Lobang 5 rapat ya Ya 13.03 Ini mesinnya udah Oke kalau mesin kita ada sedikit tambahan Dari unit asli kita cangkok juga Super Charge Universal Inilah bikin disini semua bang? Bikin disini Kita pasang disini Kita rakit disini Dengan harapan Power bisa bertambah lah Oh gitu ya Berapa persen kira-kira bang? Kira-kira sekitar 25% 25% 25% tambah ya? Wih Jauh ya Carburator kita masih menggunakan yang aslinya Carburator asli 25% Oke ini Super Charge nya Oke Universal Semua bisa dipasang di mobil yang lain Siap Siap Ini baru jadi nih? Ini juga udah lama nih Udah lama? Udah lama Ini sebelum Corona nih Sebelum Corona ya Sebelum Corona Ini juga tipenya 13.03 He? Tapi kita backup juga dengan Blower Porsche Hmm Hmm Ya Ya Kenapa udah lock juga ya Ini apa nih? Ini blowernya Blower Porsche Wih Ini apa nih? Blower Porsche? Blower Porsche Mesinnya tapi apa bang? Mesinnya asli VW Cuma dicangkok aja sama Blower Porsche Oh Dengan harapan bisa lebih dingin lah Mesinnya Oke Kita lengkapi juga dengan 4W Spoiler tapi kita pakai yang MP Oke Wah seru juga ya Tuh Joknya kita pakai Proton Saga Sport Gen 2 Wih Spoiler ntar dulu nih spoiler Oke Ini spoiler Kita buat secara handmade Handmade nih? Ya Gokil Ini handmade Tiruan dari Port 911 Tapi dengan dimensi yang lebih kecil Iya Lebih dakter ya Iya dakter ya Lucu Ini bisa dicopot Lucu ya Coba ngeliatnya Oke Kalau Porsche kita pakai Gen 2 Proton Gen 2 yang Sport Wih Ajib ya Oh ini dashboard ya Iya Dashboard Wah Pengen jadi pengen gue beli dulu Hehehe Udah bang Makasih banyak ya Mbah Oke siap Auditor yang gak mau diunjukin mukanya Gak mau diunjukin mukanya nih Sampai kita ketemu lagi ya Pak Sip Thank you banyak Sampai berikutnya Tinggal ngecat mobil ya How Will staat Hehehe His Hehehe Hehehe Java Hehehe Terima kasih telah menonton!